Dalam masa pandemi, sekolah kami melaksanakan kebijakan untuk melakukan pembelajaran jilat jauh. Dalam pembelajaran jilat jauh ini, kami mengimplementasikan tiga metode, yaitu metode daring, metode luring, dan metode kumfisik. Berbagai kendala yang kami hadapi saat melaksanakan pembelajaran jilat jauh ini, banyak diantara siswa yang tidak aktif mengikuti pelajarannya. Untuk itu, saya melakukan diagnosis ulang kepada murid dan orang tua murid mengenai bagaimana cara pembelajaran jilat jauh yang mereka inginkan. Dalam melaksanakan diagnosis ulang ini, saya melaksanakan observasi dan mempunyai langsung ke rumah orang tua murid. Seandainya bisa saya hubungi, saya akan menghubunginya melalui telefon. Dengan diagnosis ulang ini, saya juga akan melakukan kesepakatan kepada orang tua murid bagaimana kira-kira pembelajaran yang mereka inginkan. Agar dengan kesepakatan itu, mereka mempunyai tanggung jawab serta komitmen untuk melaksanakan pembelajaran jilat jauh ini dengan baik. Kami guru-guru di sekolah kembali mengundang orang tua murid untuk berdiskusi mengenai cara belajar yang mereka inginkan di masa pandemi ini. Kami juga melakukan hafisit khusus untuk orang tua murid yang tidak bisa dihubungi dan memberikan angket kepada mereka. Setelah melakukan diagnosis ulang mengenai cara belajar yang murid inginkan, kami membuat kesepakatan kelas agar dapat dipatuhi bersama. Pada masa pandemi, karena adanya perbedaan minat belajar murid, kesiapan belajar, serta profil belajar murid, guru menggunakan tiga sistem pembelajarannya yaitu sedar daring, luring, dan hompisim. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!